Dia masih remaja, rasa takut yang dibawa ini loh masih yang bahaya Kemudian akhirnya dia menikah dan gagal Bukan kebetulan ya, semua kan ada destiny Dan secara destiny akhirnya dia gagal Nah orang tuh rame-rame, ya itu, itu karma bapaknya yang seperti itu Akhirnya anaknya yang digutukan sama suaminya Itu bukan seperti itu Tapi kita harus menyadari bahwa makanya kita sebagai manusia apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sekarang Kalau kamu tidak bisa merubah sesuatu yang lebih baik Jangan sampai membuat orang lain tuh berubah Menjadi lebih menuju akhir tahun berangsur-angsur tuh Spiritualis merapatkan barisan, lebih banyak bersinergi Take action lah, jangan cuma apa, diawang-awang terus ya Menapak ke bumi, take action do something Jadi orang yang real, sekecil apapun peranmu Entah apapun yang bisa kamu lakukan sebagai karyawan toko Sebagai bagian pembersih jalanan Itu peran yang besar Bahkan mungkin kita pun gak kepikir mau kok untuk menggantikan posisi mereka Jadi setiap orang tuh perannya besar Take action dari kecil, dari apa yang bisa kita lihat Setiap hari misalkan kita lihat sampah di jalan kita ambil Kita lihat apa sih, bikin komunitas kecil untuk kasih makan kucing-kucing di jalan Lakukan sesuatu gitu Kalau kita hanya bersungut-sungut, gak ada kok hidupnya yang mudah setelah pandemi Sama sebetulnya Tapi orang yang sukses adalah orang yang berani menentang kondisi Keadaan kenyataan hidup itu kan kita gak bisa mengubah ya Karena ada destiny ya Kalau kita memang jodohnya digariskan menikah di usia segini Di usia sebelumnya itu kita nyari-nyari juga percuma Makanya kalau orang jauh itu bilang kan mengalir Istilahnya mengikuti alur Terus bukan gak ngapa-ngapain juga Tapi kalau kita memang sudah melakukan yang maksimal Tapi kita belum mencapai hasil ya Tetap lakukan itu konsisten gitu loh Kadang kan kesalahan orang ngalir-ngalir gimana Kalau kita gak melakukan sesuatu kita gak makan Ya bukan gitu juga gitu Jadi banyak mindset yang harus dirubah ya Untuk orang-orang yang punya life path satu Kalian yang punya jiwa-jiwa pemimpin Ayo bangkit Jangan hanya nunggu di komando Kalian tuh sebetulnya yang harus ngomandoin gitu Dalam circle paling kecil Misalkan rumah tangga ya dari rumah tangga dulu Lingkup RT ya RT dulu Banyak kok saya yakin Manusia itu kan punya life path ya Jalur jiwa ya Ada yang orang memang ditakdirkan jadi pemimpin Orang yang ditakdirkan menjadi bagian komunikasi atau speaker Orang tuh masing-masing Jadi ayo Justru Jadilah spiritualis yang masuk ke dalam diri Saya ini misinya apa Saya sebagai apa Kalau misinya leader Dia cuma ngikut selama ini jadi followers Yang gak akan nemu jalannya Gitu Jadi harus paham sama diri sendiri Ini terkait kali Kesadaran Di dalam diri manusia itu kan Katanya ada tiga kesadaran Yang pertama kesadaran Alam bawah sadar Alam tidak sadar Dan Yang satunya itu apa itu Ingat saya Bisa dijelaskan Pak itu seperti apa Baik terima kasih mas Kalau Setiap orang punya perspektif Masing-masing ya Tentang kesadaran Kalau yang saya pribadi Saya belajar Saya lebih memahami bahwa Ada kesadaran itu Kesadaran murni Kesadaran Alam bawah sadar Dan kesadaran yang saat ini Jadi Kalau menurut saya pribadi Memang Manusia itu Tidak lepas dari tiga hal itu Cuma tidak semua Sampai pada tahap kesadaran murni Kalau Kesadaran yang mereka ada Di bawah alam sadar Itu kita bawa Sebetulnya dalam kesehari-harian Karena ada Namanya luka tadi Yang dijelaskan Ada trauma Otomatis secara alam bawah sadar Pasti akan kebawakan Nyatanya seperti Yang Sudah dibahas tadi Ketika orang itu Mengalami Teras isu Luka batin yang Luka inner child Luka masa kecil Sexual abuse Atau Pelecehan seksual Itu mungkin Karena kita Diseragamkan ya Orang harus kuat Tidak boleh lemah Lupain masalah Hapus memorinya Padahal memori Tidak bisa dihapus Karena itu bentuk energi Jadi ya Itu terbawa Menjadi Kesadaran yang Berada di alam bawah sadar Secara otomatis Orang itu ketika Ketriger sesuatu Maka itu akan muncul Nah munculnya itu Dalam bentuk apa? Emosi yang impulsif Gampang Gampang marah Gampang tersinggung Menjadi sulit percaya Kepada orang lain Atau teras isu Nah itu Tahapnya pada Kesadaran alam bawah sadar Kalau kesadaran yang present itu Kita sadar di titik ini Di kehidupan yang sekarang Kita bisa menikmati Oh ini kita makan apa hari ini Kita bisa merasakan Energi yang Vibe-nya bagus Ini alamnya lagi enak Kemudian cuacanya lagi bagus Itu Kesadaran yang present ya Yang hari ini Itu pun kadang Orang tidak menyadari juga Jadi rata-rata orang terjebak Pada kesadaran yang di alam bawah sadar ini Mereka menjalani hidup Ya sekedar menjalani aja Tetapi tidak menikmati hari ini Bahkan Menjalani hari ini aja di titik ini Masih kepikir masa lalu Masih takut masa depan Nah itu Kalau kesadaran yang murni itu Benar-benar manusia itu Sudah tidak melabeli dirinya Murni bahwa dia adalah energi Jadi dia menyadari bahwa Tidak ada hak dia untuk menghakimi orang lain Untuk menyalahkan orang lain Dan orang-orang pada kesadaran murni ini Akan membebaskan orang pada Kepentingan perspektif Dan juga pilihan masing-masing Jadi damai Inner peace ya Kalau orang Orang milenial itu nyebutnya inner peace Nah itu pada tahap kesadaran murni Terkait kali itu Mbak Hukum karma tadi Saya masih penasaran dengan Ada orang yang beranggapan Bahwa Anak itu bisa menuai Karma orang tuanya Nah bisa diselaskan Pak Itu seperti apa Baik Sekali lagi saya tekan kan Tidak ada kebenaran mutlak ya Mas Ya saya hanya menyampaikan Apa yang saya ketahui Mungkin saya masih perlu banyak belajar Tetapi saya menyadari bahwa Karma itu adalah dibawa Pribadi tiap pribadi ya Misalkan contohnya seperti ini Kita memiliki Kesalahan atau kelalaian yang kita lakukan Karena energi ini berputar Dan setiap kesalahan itu Akan terakumulasi menjadi sebuah karma Entah itu instan atau tidak Itu akan kembali ke orang itu sendiri Tetapi mungkin Orang itu Apa ya Mendeskripsikan bahwa Orang tua itu Karmanya akan ditangguh anak Itu maksudnya apa Ketika orang tua itu menuai karmanya Pasti akan ada dampak kan Entah ke keluarga Entah ke anak Nah kemudian orang dengan ramai-ramainya Oh itu kena karmanya Karena bapaknya Karena ibunya Lagi-lagi itu kesadaran umum Mas Kesadaran alam bahasa dari manusia itu Judgment orang itu hal biasa Nah itu yang sebetulnya harus dirubah ya Mindset orang zaman sekarang tuh Sesuatu hal yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran kan Walaupun itu bukan hal yang benar loh sebetulnya Ketika orang meyakini bahwa karma orang tua akan ditanggung anak Kalau saya melihatnya mungkin seperti ini Ketika bapak ini melakukan kesalahan Misalkan perselingkuhan Si ibu ini pasti akan sedihkan Akan menangis Dan anak ini akan melihat Karena anak ini melihat betapa ibunya tersakiti Itu akan menjadi luka inner child juga Luka masa kecil Oh nanti kalau aku sudah punya suami Aku akan hati-hati ya Jangan sampai suamiku akan selingkuh Dia akan ketakutan sendiri Padahal dia masih anak-anak Padahal mungkin dia masih remaja Rasa takut yang dibawa ini loh masih yang bahaya Kemudian akhirnya dia menikah Dan gagal Bukan kebetulan ya Semua kan ada destiny Dan kebetulan Dan secara destiny akhirnya dia gagal Nah orang tuh rame-rame Ya itu Itu karma bapaknya yang seperti itu Akhirnya anaknya yang digutukan sama suaminya Itu bukan seperti itu Tapi kita harus menyadari bahwa Makanya kita sebagai manusia apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sekarang Kalau kamu tidak bisa merubah sesuatu yang lebih baik Jangan sampai membuat orang lain itu berubah Menjadi lebih buruk Contohnya tadi Orang tua melakukan kelalaian Kesalahan Kekilafan Anak yang akhirnya terbawa energinya yang negatif Kemudian dia menjadi gagal Orang dengan gambangnya bilang Oh ya itu karma bapaknya Nah mungkin disitu mas Yang saya nangkepnya seperti itu Tetapi saya percaya Apapun yang kita tanam Akan kita tua Ya kembali ke diri kita Semesta ini gak salah Memantulkan Jadi kalau mungkin perspektifnya orang itu Setiap kesalahan kita dicatat Oh ya itu kebenaran mereka Tapi kalau saya pribadi Gak seribet itu kok Jadi lebih kepada Apa yang kita pantulkan ke alam ini Apa yang kita pantulkan ke semesta Itu akan balik ke kita Dalam bentuk energi yang sama Kalau kita Apa ya Mengafirmasi kata-kata yang positif Kita Ngomongin orang yang baik-baik Ngomongin diri sendiri juga yang baik-baik Otomatis balik ke diri kita Jadi rejeki yang baik Pasangan yang baik Pertemanan yang baik Kan seperti itu Nah Kalau kita melemparnya Ke semesta ini yang buruk Ya kembalinya bakal buruk Keluarga mungkin Jadi berantakan Karena kurang komunikasi Kemudian pekerjaan yang Kayak ngerasa berat Nah itu karena energi negatif Jadi energi negatif itu Bukan cuma Apa ya Astral Energi negatif itu Bisa berupa kemarahan kita sendiri Luka-luka lama Rasa kecewa kita Sedih itu juga energi negatif Low vibration Intinya Mbak Lesti Tidak begitu setuju Kalau ada pemahaman Tentang Anak menuai karma orang tua Itu ya Ya bisa dibilang Saya netral Tapi Saya mengalami sendiri kan Seperti yang saya ceritakan tadi Bahwa sejak kecil Saya tidak dibesarkan oleh orang tua sendiri Itu kayak Dulu saya pernah berpikir ya Ketika saya gagal Saya juga berpikir ke arah sana Wah ini gara-gara Karmanya ini Karma orang tua saya yang langsung Tapi makin saya belajar spiritual Kok kita Kenapa jadi manusia yang gampang Nyalahin kondisi ya Berarti kita lemah dong Jangan mencari kesalahan diri Dan jangan mencari kesalahan orang lain gitu Jadi saya berpikir Ya karena saya keras kepala Waktu itu Masih dalam berumah tangga yang sangat muda Saya keras kepala Sudah Berani mengakui kesalahan diri Iya saya masih keras kepala Oh iya saya belum banyak belajar Saya belum banyak pengalaman Udah gitu aja Dengan sendirinya ketika kita Berpikir positif ya Itu kita bisa melalui itu Dan gak nyadar Udah berapa tahun Oh kita udah Ini ya udah lebih baik ya Jadi Saya pribadi sih Gak mau nyalahin orang ya Dan jangan terjebak Dalam spiritual trap seperti itu Gampang nyalahin orang Istilahnya Apapun yang terjadi kita Gak enaknya hari ini tuh Karena kesalahan orang lain Itu kan Budaya menyalahkan Jangan sampai Karena kalau ini saya bilang Saya setuju dengan itu Pasti Itu akan menjadi budaya baru lagi juga Bahwa kesalahan Kondisi kita yang buruk itu Akibat orang lain Itu kayak jadi tervalidasi Saya gak mau Intinya Apa yang terjadi pada diri kita Di kehidupan kita saat ini Mau kita enak Mau kita gak enak Itu andil kita Itu ada disitu Bahkan setiap masalah yang hadir Dalam hidup kita Itu gak murni kesalahan orang lain Pasti kita juga ada andil disitu Misalkan kita Ngerasa dighosting ya Yang lagi Kalau milenial sekarang Itu kan lagi rame dighosting ya Nah Kalau dari sudut perspektif kita kan Kok jahat banget ya Dia nge-ghosting kita gitu Tapi kalau kita belajar Dari perspektif netral Kita juga harus belajar Dari sudut pandang Yang meng-ghosting Kenapa dia sampai meng-ghosting Oh mungkin tidak sesuai kriteria Mungkin Keras kepala Mungkin dan sebagainya Setiap orang tuh punya Pembenaran masing-masing Jadi Ya Harusnya netral Belajar setiap kesalahan Yang kita jalan di dalam kehidupan ini tuh Ada andilnya kita Jangan selalu menyalahkan orang lain Daripada kita mencari kesalahan orang lain Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan Self-control kita itu Lebih kita kelola Kayak Kita bisa handle pikiran kita Ucapan kita Perasaan kita Itu kan yang bisa kita handle mas Kalau sikap orang lain ke kita Pandangan orang lain ke kita Kan gak bisa Jadi ya Saya gak mau memvalidasi itu Berani akui kesalahan diri aja Kalau kita jadi manusia yang lagi belajar Berani mengakui kesalahan diri Berani memaafkan diri sendiri Dan orang lain Belajar menerima kenyataan Kalau ilmu Jawa Kasus nyataan ya Jadi memang semua itu harus bersinergi Dalam ajaran Jawa kan Ada konsep Manunggalingkaulogusti Kalau Mbak Lesti sendiri Memahami Ajaran Manunggalingkaulogusti itu Seperti apa Ajaran Manunggalingkaulogusti Secara universal ya mas Yang saya pelajari bahwa Ya Tuhan itu ada dalam diri kita Dalam kesadaran Dalam vibrasi yang tinggi Ketika kita ingin menyatu dengan Tuhan Kadang orang itu Mencari Tuhan kemana-mana Dia berpikir Ada beberapa orang Yang tipikalnya mencari Tuhan Atau Berusaha untuk Manunggalingkaulogusti itu Kesana kemari Entah itu ke tempat-tempat Entah itu terhubung dengan orang-orang Yang Dia anggap Mampu memberikan jembatan Untuk sampai kesana Tetapi Yang ada hanya rasa kecewa Karena memang Ketika kita bergantung pada sesuatu Atau manusia ya pasti kecewa Justru kalau kita ingin Manunggaling Dengan Gusti ya Dengan Tuhan Gusti itu kan bagusnya hati Bagusnya hati Iya Ati kita itu harus bagus dulu Kalau kita mau terkoneksi sama Tuhan Jadi ya harus vibrasi yang lembut Vibrasi yang tinggi Kita gak perlu kemana-mana Makanya tadi saya bilang Manunggalingkaulogusti versi saya Secara universal adalah Inner journey Perjalanan ke dalam diri Kita ini apa? Kita ini siapa? Kita ini mau apa di kehidupan sekarang? Itu penting Jadi menentukan tujuan hidup Menyadari potensi-potensi diri Misalkan kayak anak muda zaman sekarang Kan lebih paham Zodiac ya Oke Zodiacnya apa? Karakternya seperti apa? Oh berarti kalau karakternya Harusnya seperti ini Kita tidak seperti itu Berarti ada yang harus dikelola Ada yang harus ditingkatkan Kemudian belajar lagi Kalau Zodiac ini Elemennya ini Oke kalau misalkan Dia elemennya api Nah elemen api ini Kan cenderung orangnya temperament Oke berarti cara kita Untuk menjalani hidup Ya kita berusaha untuk Tidak gampang tersinggung Kita belajar aja Dari apa yang ada dalam diri kita Bukan di luar diri Apa yang ada di luar diri Ini nanti akan Hadir ke kita itu Dalam bentuk reward Misalkan tiba-tiba Terkoneksi dengan leluhur Kemudian dapat Spiritual gift Atau kemampuan spiritual baru Itu kan reward ya Tapi yang paling penting Manunggaling Kaulogusti Adalah kita masuk ke dalam diri Membuat hatinya itu bagus Hati kita bagus Dengan cara apa? Terkoneksi dengan diri sendiri Mengoptimalkan potensi diri Mengenal diri Misalkan saya listi Saya listi ini apa? Saya ini siapa? Kalau orang tahu kan Ya saya listi Saya seorang ibu Saya seorang pekerja Misalkan Tapi ada gak listi-listi yang lain? Ada Listi seorang pembelajar Listi seorang perempuan yang Pernah terluka Dan sekarang bangkit Listi yang ini Listi yang itu Listi seorang Apa ya Zodiaknya ini Banyak Jadi aku-aku di dalam aku Itu banyak Makanya bagaimana Cara kita merangkum Menjadi suatu bentuk Kesatuan yang utuh Akhirnya dari kesatuan yang utuh Ini kita kayak Mengumpulkan serpihan-serpihan Percikan Tuhan Dalam diri kita Akhirnya kita terkoneksi Misalkan kita jadi tahu Elemen kita ini Oke Berarti kita sebagai manusia Kita dibentuk dari elemen ini Kemudian kita cari life path kita Dari tanggal bulan tahun Oke life path kita Ternyata kita sang pemimpin Oke berarti kita mau apa sekarang? Jadi ketika kita mulai Menjadi real dalam kehidupan kita Itu sebenarnya kita terkoneksi Dengan Tuhan Tapi jalurnya tetap spiritual Menyatu dengan Tuhan Melalui inner journey Menjadi real setelahnya Jadi gak ngawang-ngawang terus Lakukan sesuatu Supaya Tuhan ini hadir gitu loh Gak cuma buat kita Tapi orang lain Itu sih Iya Kak Itu ini terkait kali Itu Mbak Terkait dengan Rengkarnasi Ada orang yang Meyakini bahwa Setelah mati itu Orang bisa Rengkarnasi sampai Tujuh kali Selepas itu Muksa katanya Kalau pemahaman Mbak Lestri Sebenarnya bagaimana? Kalau saya pribadi Tentang Moksa itu Tidak mudah Jadi yang saya pelajari Manusia itu ada tingkatan-tingkatan Karakter jiwa Atau age soul Atau umur jiwa ya Jadi kita kan lahir Punya umur Umur raga ini kan ada Tetapi jiwa itu kan ada Umurnya Itulah kenapa Kadang ada orang Menyebut old soul Atau jiwa tua Nah orang menyebut jiwa tua itu Karena sudah beberapa kali Reinkarnasi Tetapi kalau saya pribadi Menyimpulkan Tidak harus tujuh kali ya Bahkan ada yang sudah Reinkarnasi Itu lebih dari tujuh kali Gitu Bahkan gak cuman di bumi ya Karena saya lebih Alurnya ke kosmik ya Jadi kita tuh Sebetulnya sebagai manusia Gak cuman di bumi aja Reinkarnasi Ada kok Kita Pasti ada beberapa orang yang Pernah mengalami kehidupan Di planet lain juga Cuman memang bumi ini adalah Kuliah paling keras Untuk orang-orang starship ya Karena kesadarannya masih rendah Tiga dimensi Bayangkan kesadaran rendah Misalkan mereka dari Andromedan Atau mereka tuh dari Pleiadian Atau mereka dari Sirius ya Sirian Yang kesadarannya lebih tinggi dari kita Kemudian kita ditaruh disini Pasti ada tujuan kan Mungkin ada misi Yang harus dibawa Terkait dengan transisi peradaban Sebetulnya kan kita saat ini Lagi di transisi peradaban mas Cuman beberapa orang kan Gak gitu paham ya Nah Banyak orang yang Dilahirkan di bumi ini Untuk transisi peradaban ini Dengan membawa spiritual gift tertentu Nah kemudian Karena kesadarannya dari tinggi langsung ke rendah Mereka bingung Hilang Sama diri sendiri Gak terkoneksi Dan ketika orang itu mengalami reinkarnasi Kan memorinya dihapus Maksudnya Dinonaktifkan ya Jadi mereka gak ingat gitu Iya kesadarannya yang Masa lampau itu dihapus ya Bukan dihapus ya Tapi lebih Tadi saya rawat ya Saya salah ngomong Kesadarannya itu dinonaktifkan Nyatanya ketika dia sudah terkoneksi Dengan kesadaran yang lebih tinggi Dia sudah mulai mengenal dirinya Itu bisa aktif kok Bisa diakses pelan-pelan Tapi kuncinya kesadarannya harus Kembalikan lagi gitu ya Iya bener Pelan-pelan dia akan mengakses Ada yang berupa kepingan Ada yang berupa Apa ya Vision Ada yang melalui orang lain Dibantu untuk dilihatkan Past life-nya Jadi bisa Nah kemudian Kalau dibilang reinkarnasi Tujuh kali Saya kok percayanya Flexible ya Tergantung jiwa itu sendiri Karena karakter jiwa itu Ada banyak mas Kayak dari baby soul Baby soul Invent soul Kemudian young soul Nature soul Out soul Itu tahapan Jadi jiwa Apa ya Tidak Tidak semua itu langsung Kalau sudah tujuh kali Kembok saya itu Saya tidak percaya Bahkan yang saya temui ya Dari beberapa klien Yang sharing sama saya itu Di past life-nya dia itu Tahapnya young soul Young soul ini jiwa muda Jadi rata-rata Cara berpikir mereka Ya dinamis Fokusnya masih kepada Finansial Terus Apa ya Keuntungan pribadi Nah ketika dia meninggal Dan orang itu reinkarnasi Ya pasti dimulai dari Kesadaran dia yang paling terakhir Nangkep enggak sih Jadi gini Misalkan orang itu Di kehidupan sebelumnya itu Young soul Nah young soul ini kan Karakter jiwa yang dia itu Mengutamakan keuntungan pribadi Pekerja yang dinamis Ya entah Entah di zaman Eropa Entah di zaman apa Nah ketika dia itu Lahir dan meninggal Di Waktu itu dengan kondisi Jiwanya dia itu Masih di young soul Ketika dia reinkarnasi Dia juga akan mengulang Dari young soul Nah jadi bisa ada gambaran ya mas Enggak semudah Tujuh kali langsung moksa Orang mau moksa itu Ada tingkatan jiwa tertentu Dan Di atas old soul itu Baru nanti ada yang namanya Elder soul Jiwa yang lebih tua Moksa itu yang dimaksud Jadi old soul aja itu Belum tahapan terakhir Itu masih ada lagi elder soul Nah di elder soul itu Orang itu baru mengalami Moksa Jadi bayangkan orang Sudah mengalami kehidupan Empat kali Dablek Tahapnya masih di young soul aja Keuntungan 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 Enggak mencari Spiritualitas Dan dia selalu mengulang itu Ya enggak mungkin Walaupun udah tujuh kali Enggak akan sampai Sub indo by broth3rmax